Nah, pemirsa, sekarang saya lagi sama Bapak Roni, dia merupakan salah satu orang yang mengelola madu ini, Pak. Pak, jadi, anu, ini, saya mau tanya yang ini, ini, anu, Pak, penggunanya untuk apa ini, Pak? Ini salah satu contohnya, iya. Ini memang salah satu contohnya, ketika ini kita mengatakan, mengatakan pesaran, tidak ada beberapa contoh yang dihantungkan, bisa mengatakan pesanan. Iya, jadi beda sama yang di dalam tadi, Pak, ya? Iya, jadi, Pak, ya? Kalau ini 6 biru, dari semua sisaran, itu saya isi madu semua. Oh, full semua, Pak, ya? Ya, ini, bapak madunya sudah matang, waktu itu, kalau sakit ini. Oh, ratnya berapa kalau begini, Pak? ini kita ukur kemarin kita juga kemarin jadi oh, cepat dari sisi ya 8 8 ya ini tidak bisa kita lihat kita berpikir panen antara F12 atau F12 kita mengambilkan 3,2 iya, Pak oh kita berpikir panen iya, iya, Pak ini sebetulnya kita berpikir panen kita berpikir panen iya iya nah, bisa ngili oh iya, iya, Pak biasanya kalau mau menghasilkan madu seperti ini itu pada musim tertentu apa gitu, Pak? iya setelah yang penggunaan terpaka penggunaan madu untuk mengambil madu saran itu ketika musim pemakan oh pemakan pemakan iya yang dipakai dipakai tempat 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 oh iya, iya, Pak iya, iya, Pak iya, iya, Pak jadi kalau madu sendiri ini ada musim-musimnya apa? gimana gitu, Pak? musim kemarau, musim hujan gitu, Pak? iya iya, kalian kelakau, kita ada mesim iya musim panen fuhring iya sesuatu itu Luang Pacek Glik Pacek Glik tadi bahwa musim panen itu selalu keliling keliling wilayah pengembalゴת gila itu màosh kembali sampai Jawa Barat atau sampai Jawa Barat juga Pak Pak you Untuk menghasilkan jenis-jenis neta tertentu Jadi dari hasil itu kemudian kita menambahkan madu juga sesuai dengan jenis bunganya Ini misalnya bunga randu kita namakan madu bunga randu Kemudian kalau kita menambahkan madu dari mata neken kita namakan madu randu Kalau dari perbedaan dari bunga gitu itu madunya itu ada rasa beda-beda rasanya apa gimana gitu Pak? Ada, dari setiap neta bunga memang menghasilkan madu berbeda Padahal ini sama, cuma secara fisik dari sisi warna kemudian dari sisi akurannya Perasaan sifatnya berbeda Ada yang warnanya bunyikan waksa, ada yang batua, ada sifat madu memang yang meristal Jadi selama ini masyarakat banyak berpikir kalau meristal atau bebu itu diteritkan madu waksu Tidak, artinya memang ada beberapa jenis neta bunga yang bisa menghasilkan madu yang memang sifatnya bisa meristal Tidak, kalau dari itu sendiri itu kasiatnya beda atau sama gitu Pak? Tidak, kalau madu secara langsung sama Tidak, cuma dari beberapa kasis dan dialaman oleh waksumen itu memang ada Tidak, ketika dia mengalami telung tertentu misalnya pusing atau apa Tidak, ketika dia mengalami matu jenis tertentu, pusingnya sembuh, nah ini yang kita ketika berkasiun Tidak, kalau untuk madu secara bersama, tapi kalau untuk hasil berbagai lain seperti di kola, di sekolah lain, maka ada berbeda Tidak, kisi tidak berbeda Tidak, kisi tidak berbeda Tidak, kalau misalnya madu sendiri itu kalau buat ada pemirsa di rumah yang sakit, manfaat madu, kalau buat orang yang sakit itu bisa apa nggak Pak? Tidak, bisa, jadi dari beberapa kasis yang pernah dialaman, mereka yang wisya-wisya sudah diatur melabur, biasanya kan pulangnya sudah mulai ada di rumah Itu bisa memakai protok-protok dari dipolernya Kemudian memakai anak, supaya perkembangan sarapnya bagus, mencukupi polanya bagus, itu juga sama, bisa memakai dipolernya Kemudian mereka yang mengalami peluang seperti nyari pula, itu untuk menggantikan bulan, bulan-bulan itu yang melakukan kunci, bisa dibandingkan dengan matu Oh iya Pak, jadi madu itu bukan untuk memperkuat daya tahan tubuh ya Pak? Ya, jadi sistem kerja madu dalam tubuh kita itu bagaimana tubuh kita sekuat Oh, dan sebetulnya bukan penyakit yang disembuhkan, tapi bagaimana tubuh kita berposisi dengan normal, dengan maksimal, sehingga setiap perkembangan tubuh kita maju memperbaiki keperbaikan tubuh kita, sehingga kita akan sembuh dari beberapa tubuh Oke, kalau tadi kan saya sempat lihat-lihat Pak, ada yang madu pahit itu, kalau madu pahit itu madu-madu apa Pak ya? Ya, madu pahit cawannya seperti ini mas, ini madu pahit organik, ini kita namakan madu pahit organik, karena memang rasanya pahit Nah, ini kebetulan kita dihasilkan untuk beberapa abis luar sana baga kita, ya Ini rasanya pahit, yang suaranya hitam, dihasilkan dari multiflora, dari beberapa jenis bunga Oh Manfaatnya selama ini yang kita dapatkan dari beberapa konsumen itu untuk alergi, lebih bagus Oh alergi, jadi misalnya kalau punya alergi apa, ketalkatik, minum ini alerginya sudah tidak pernah gitu Pak ya? Sudah tidak akan keserang lagi Pak ya? Betul, kalau apa-apa namanya, manfaatnya sendiri secara perat kita masih belum mempersahkan, cuma kita menjelaskan dari manfaat apa yang mempersahkan Oh iya Kalau madu itu sendiri itu seperti bentuk cairan atau bipolen atau gimana itu Pak? Iya, jadi kalau madu sekarang bisa dengan cair, urusnya Kebanyakan cair Pak ya Kebanyakan cair di Asia Cuma beberapa negara maju seperti di Soviet, di Rusia, di Eropa, itu kebanyakan di dendemukan madu dalam bentuk kristal Oh iya Ya Di masyarakat sendiri kan taunya itu madu diminum Pak ya? Sebenarnya madu itu dimakan atau diminum Pak? Ya Yang bagus gitu Nah kalau kita mengingat dari si laboratorium, masyarakat pemeriksaan, karena madu sebetulnya arahnya ke makanan Oh makanan ya Ya Cuma dia kategorinya ke makanan, yang betul memakan madu Ada pola-pola atau cara-cara sendiri yang bisa disarankan ya Cara konsumsi madu dari waktunya kapan, jumlahnya berapa, dan cara muncul berapa Oh Ya Waktunya dibanyakan sebelum makan dan sebelum tidur malu Oh Kemudian jumlahnya Ada waktunya terbentuk Pak ya Ya Antara 20 sampai 30 gram Nah caranya, konsumsi langsung kita punya Seperti kita makan permain atau makan makanan yang keras Maksudnya bisa tercair Minimal madu bisa menempel ke mulut kita Ya Di 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 Oh Iya Pemirsa ternyata manfaat madu sendiri itu banyak sekali ya kegunaannya ya Ternyata lebih baik itu madu itu jangan diminum tapi dimakan ya Kata Bapak Roni sendiri Oke Pemirsa jangan lupa saksikan sambang desa di episode berikutnya ya Oke Pak terima kasih atas pengetahuannya Oh iya Terima kasih Terima kasih Pak Mari Terima kasih 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 Terima kasih